Hai hai guys balik lagi di channel gua di video kali ini gua bakal membahas iPhone 13 ini iPhone 13 iPhone yang telah berusia dua tahun ini masih terbilang cukup muda dan bisa dikatakan masih sangat prima untuk sebuah perangkat iPhone iPhone yang dirilis pada tahun 2021 ini sekarang bisa kita dapatkan mulai dari harga 12 juta untuk varian terkecilnya yaitu 128 GB iPhone 13 ini menawarkan banyak hal yang membuat sangat layak untuk dibeli di tahun 2023 hal pertama yang membuat iPhone ini sangat layak itu karena jaminan software update-nya yang terbilang masih sangat panjang berkaca pada dukungan update yang didapatkan beberapa iPhone di generasi sebelumnya iPhone yang berusia dua tahun ini diperkirakan masih akan mendapatkan dukungan software update minimal tiga tahun lagi hingga di tahun 2026 mendatang dengan jaminan update software selama itu iPhone ini tentu menawarkan experience yang up to date baik dari segi performa fitur esensial dan security patch-nya selain dari segi software secara hardware pun iPhone ini menawarkan experience yang tentu sangat menggoda mulai dari tampilan fisiknya iPhone yang satu ini mengusung desain yang kekinian dengan bentuk frame mengotak ditambah dengan modul kamera diagonal yang sudah menjadi ciri khas di iPhone 13 best model ini dan beruntungnya desain seperti ini juga masih digunakan di varian reguler iPhone 14 yang terbaru selain dari segi desain secara dimensi pun iPhone ini memiliki ukuran yang relatif nyaman digunakan bagi sebagian besar pengguna termasuk gua sendiri dengan bobot yang cukup enteng dan dengan ketebalan bodi yang hanya berkisaran 7,6 mm saja rasanya menjadi kombinasi yang pas untuk ukuran iPhone 13 ini oke hal berikutnya yang membuat iPhone ini sangat layak itu karena performa kameranya ya cara konfigurasi sensor dan aperture lensa kamera iPhone 13 ini sama persis dengan yang ada pada iPhone 12 Pro Mac di generasi sebelumnya namun jangan salah dengan image sinyal processing yang lebih canggih ditambah adanya upgrade pada teknologi HDR nya membuat hasil kamera dari iPhone 13 ini tentu lebih baik dari iPhone generasi sebelumnya dalam kondisi pencahayaan yang cukup seperti ini foto yang dihasilkan dari kamera iPhone ini terlihat cukup natural dengan dynamic range yang begitu luas dan tingkat ketajaman yang termasuk cukup baik karakter warna antar lensa pun bisa dikatakan masih serupa satu sama lain dalam kondisi sangat jarang ditemukan adanya over-expose pada bagian highlight dan detail di bagian shadow pun masih cukup terjaga untuk kebutuhan foto lowlight iPhone ini termasuk cukup bisa diandalkan terlebih semua lensa pada kamera iPhone ini sudah mendukung fitur mode malam dalam proses pengambilan gambarnya dan sepertinya sudah jadi rahasia umum kalau yang membuat kamera iPhone ini berasa istimewa sebenarnya bukan dari hasil fotonya melainkan hasil dari perekaman videonya iPhone ini mampu merekam video maksimal hingga resolusi 4k 60fps dengan stabilisasi video yang bekerja dengan sangat baik selain stabil hasil perekaman video di iPhone ini memiliki rentang dinamis yang cukup luas dan mampu menampilkan warna dan kontras yang natural dan tentu cukup nyaman untuk dipandang selamat menikmati selamat menikmati nah hal berikutnya yang menjadikan iPhone 13 ini sangat layak untuk dibeli karena performa chipsetnya yang masih sangat mempuni iPhone ini dibekali chipset A15 Bionic yang juga digunakan di iPhone 14 yang terbaru so tentu dalam hal performa iPhone 13 ini tidak perlu diragukan lagi untuk berbagai skenario penggunaan iPhone ini sangat bisa diandalkan baik itu untuk sekedar multitasking di berbagai aplikasi maupun untuk kebutuhan lebih ekstrim seperti misalnya bermain game berat dan rendering video 4k dan untuk kebutuhan gaming pengalaman gua iPhone ini bisa ngasih pengalaman bermain yang cukup menyenangkan suhu yang dihasilkan tergolong wajar dengan frame rate yang stabil dan sangat jarang ditemukan adanya frame drop ataupun penurunan performa yang signifikan selain untuk kebutuhan bermain game untuk kebutuhan editing dan rendering video pun performa iPhone ini patut di ancungi jempol ya aplikasi lumayan berat seperti cap card bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya kendala yang berarti proses renderingnya pun cepat dan suhu yang dihasilkan selama merender video masih termasuk dalam batas yang sangat wajar nah selain dari segi performa dan urusan ketahanan baterai iPhone 13 ini terbilang cukup bisa diandalkan dan hal ini juga yang menjadikan iPhone ini termasuk sangat layak jika ingin dibeli di tahun 2023 ini ya secara lengkap iPhone 13 ini dibekali baterai yang hanya berkapasitas 3240 mAh namun dengan efisiensi dari chip yang digunakan dengan optimalisasi dari operating systemnya cara menunjukkan daya tahan baterai dihasilkan iPhone ini termasuk cukup lama ya dengan skenario penggunaan gua yang cukup intens sepengalaman gua iPhone ini mampu menghasilkan screen on time rata-rata 8 jam dalam sekali siklus pengcasang so dalam hal ketahanan baterai iPhone 13 ini tidak perlu diragukan lagi sebagai kesimpulan dengan berbagai kelebihan dan experience yang ditawarkan iPhone 13 ini terbukti memang sangat layak untuk dibeli di tahun 2023 dan semua yang ada di video ini murni pendapat gua pribadi kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah oke mungkin segini dulu video pembahasan iPhone 13 ini terima kasih buat kalian yang udah menyimak dari awal sampai akhir jangan lupa like dan subscribe see you next video bye